Pencampuran antara kalsium dan KCL Dumit dengan KCL Tidak direkomendasikan Mengapa? Simak terus Salam satu duri Bertemu lagi dengan channel petani milenial Melengkapi pupuk seris Pada konten kali ini Saya ingin membahas terkait Bagaimana cara memuk Mencampur pupuk yang tepat dengan tepat Karena banyak yang mencampur-mencampur pupuk Dan akhirnya salah Salahnya apa? Ada pupuk yang tidak bisa terserap oleh ternaman Karena proses pencampuran itu Ya sebelumnya yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Bunyikan lonceng notifikasinya Dan share ke teman kalian Ke media sosial kalian Bila mana video ini kalian anggap bermanfaat Oke Jadi dalam proses pencampuran pupuk Ada dua kemungkinan yang kita akan dapatkan Yang pertama adalah sifat sinergis Yang kedua adalah antagonis Sifat yang sinergis ini adalah Dari proses pencampuran itu Akan saling mendukung Akan sal efektif dari pencampuran tersebut Sedangkan yang antagonis Ini yang tidak kita harapkan Karena dari proses pencampuran itu Dia akan terjadi reaksi Melemahkan di antara pencampuran itu Atau bahkan terjadi pelemahan Dari semua unsur yang dicampur Oke Dan ini melibatkan Rumus kimia yang sangat kompleks Ini saya dulu Kalau di Kimia SMA ya Itu Wah rumit sekali Ini ada di tabel periodik ya Ada di tabel periodik Jadi Lumayan sulit Untuk bagi kita Apalagi praktisi Tidak sempat lah Untuk membaca detail Terkait dengan unsur hara itu ya Jadi Unsur hara itu ada makro Ada mikro Yang makro ada makro Pembar ada sekunder Di dalam pupuk Itu juga akan Banyi Akan ada unsur-unsur hara tersebut Nah Ketika kita campur Bila mana Pencampuran itu bersifat antagonis Ini akan Kita akan mengalami kerugian Ya Dan itu jarang kita rasakan Contohnya adalah Pencampuran Antara Kalsium Dan KCL Dimit dengan KCL Ini sering terjadi Dan Tidak disadari Ini Tidak Direkomendasikan Mengapa Simak terus ya Jadi Dalam tabel priori Disana kita bisa Melihat Muatan Dari Unsur hara Ya Karena Perlu diingat ya Tanaman menyerap Unsur hara Dalam bentuk Ion Ion itu Ada ion positif Ada ion Negatif Ya Oleh karena itu Kita perlu mengetahui Ion mana Unsur hara yang negatif Mana yang positif Sebab Itu penting Karena Unsur yang Bermuatan sama Beberapa literatur Menyebutkan Jelasannya Percampuran itu Akan menyebabkan Sifat Antagonis Ya Positif dengan Nesrat Positif Tidak boleh Negatif dengan negatif Tidak boleh Ya Kalau pencampuran itu Dilakukan secara Manual Ketika kita akan Aplikasi Tapi kalau kita sudah Aplikasi di tanah Terlebih dahulu Misalnya yang Muatan positif Pertama Kemudian beberapa Berikutnya Kita aplikasikan Itu tidak apa-apa Karena ada Sudah terjadi Reaksi pada Tanah Di Aplikasi yang Awal Oke Jadi Pak Unsur yang Bermuatan Negatif Ada Nitrogen Ada Pospat Pospor Ada Supur Ada CL Chlor Chlorin Ada Fe Besi Itu adalah Muatan-muatan Yang Adalah Unsur Hara yang Bermuatan Negatif Bila mana Percampuran Misalnya Nitrogen Dengan Pospat Upok Korea Dengan SP36 Karena Dia Bermuatan Sama Ini Tidak Direkomendasikan Karena Karena Nanti Nanti akan terjadi Pelemahan Di Antara Keduanya Makanya Kalau misalnya Di Lapangan Pupuk Pupuk SP36 Pupuk SP36 Seharusnya Dilakukan Pemupukan Pertama Pada Saat Olah-lahan Kalau Di Buah Naga Pada Saat Sebelum Kita Target Untuk Pembungaan Di Awal-awal Sebagai Pupuk Dasar Itu Boleh Baru Nanti Disusul Dengan Pupuk-pupuk Lainnya Karena SP36 Apalagi Kelarutannya Lama Sehingga Ini Bisa Menjadikan Nanti Pada Pada Waktu Tertentu Dia Akan Terlarut Dan Bisa Terserat Oleh Naman Untuk Unsur Hara Yang Bermuatan Positif Adalah Kalium Kalsium Magnesium Natrium Tembaga Mangan Kemudian Seng Zn Zinc Kemudian Boron Kemudian Silika Kemudian Molodenum Mo Ini Adalah Unsur Unsur Hara Magro Mikro Yang Bermuatan Positif Bila Mana Ada Campuran K Dengan Ca Calcium Eh sorry Kalsium Yang ada Di Dolomit Dengan K Yang ada Pada KCL Nah Itu Dicampurkan Itu Tidak Boleh ya Tidak Boleh Karena Akan Ada Pelemahan Unsur K Kalium Akan Tertikat Oleh Ca Ya Nah Sehingga Tidak Bisa Tersedia Oleh Bagi Tanaman Ini Menjawab Pertanyaan Di awal Awal Dia Muatan Yang Sama Jangan Dicampur Manual Sebelum Kita Aplikasi Langsung Di Lampangan Tapi Kalau Kita Bergilir Itu Boleh Kemudian Nanti Pasti Ada Pertanyaan Di Kupuk Itu Ada Unsur NPK Dicampur Langsung Pada Satu Kemasan Bahkan Itu Kok Bisa Karena Kita Ingat N P Dan K N Unsurnya Negatif P Negatif Juga K Positif Nah Disana Ada Keseimbangan Karena Adanya Unsur Yang Bermuatan Positif Dan Negatif Ada K Di Sana Kemudian Lagi Saya Contohkan Lagi K CL K Itu Bermuatan Positif CL Negatif Sehingga Dia Bisa Nyampur Langsung Gitu Loh Ya Mudah Mudahan Ini Bermuatan Karena Saya Bagi Saya Menyampaikan Ini Juga Apa Harus Mengacu Pada Audien Saya Ini Bukan Science Sehingga Saya Memilih Yang Paling Sederhana Yang Yang Paling Sederhana Dan Saya Sederhanakan Artinya Tadi Saya Kelompokkan Mana Yang Negatif Mana Yang Positif Sehingga Nanti Ketika Kita Mau Aplikasi Kita Tinggal Lihat Pupuk A Ini Misalnya Bermuat Apa Kandungannya S Supur Dan P Misalnya Di SP36 Kemudian Yang Lain Oh Ini Ada Kandungan Ingin Sampur Dengan Pupuk B Yang Kandungannya Adalah K Dan CL Mana Disana Ada K Itu Bermuatan Positif CL Negatif Bisa Dicampur Berarti Disana SP36 Dan KCL Itu Bisa Dicampur Gitu Ya Mudah Mudah Ini Juga Bisa Menjadi Dasar Bila Mana Kita Ingin Mencampur Ya Pupuk Dan Kita Bisa Mendapatkan Efektivitas Dari Pupuk Yang Ingin Kita Aplikasikan Terima Kasih Terus Memantau Channel Petani Melenial Terima Kasih Yang Sudah Support Saya Akhiri Salam Satu Duri